Dua atlet Indonesia, Raja Sassabila dan Desakmade Rita Kusumadewi berhasil melewati babak kualifikasi dan lulus ke perempat final Panjat Tebing Olimpiade 2024. Raja Sassabila tampil impresif di babak kualifikasi. Dia mencatatkan waktu 6,58 detik yang merupakan rekor terbaik pribadi. Berkat itu, ia bisa tetap lolos walaupun kalah di babak awal eliminasi melawan Leslie Adriana Romero Perez dari Spanyol. Sementara Desakmade Rita tampil sebagai unggulan 6. Memanjat Tebing itu membukukan waktu 6,45 detik. Setelah itu, Desakmade Rita memperbaiki catatan waktunya di babak kualifikasi. Desakmade Rita mengukir waktu 6,38 detik untuk mengalahkan Piper Kelly dari Amerika Serikat sekaligus melaju ke babak delapan besar. Nampilan Desakmade di babak kualifikasi sempat terganggu karena kesalahan teknis alat pencatat waktu. Desakmade bertanding melawan wakil tuan rumah. Desakmade tampak begitu cepat dan terlihat mampu mengambil catatan waktu di bawah 7 detik. Namun penghitungan waktu tidak berhenti ketika Desakmade sudah memencet tombol, jadi waktu jalan terus dan ia dinyatakan wall alias gagal meraih catatan waktu sama sekali. Setelah diperbaiki, Desak dipersilahkan untuk mengulang. Sementara itu, dua atlet panjat tebing putra, Fredrik Leonardo dan Rahmat Adi Mulyono, akan bersaing dengan 14 atlet lain di babak kualifikasi panjat tebing Olimpiade 2024 hari ini. Rahmat dan Fredrik masih harus bertanding lebih dulu di babak kualifikasi unggulan dan kualifikasi eliminasi. Jika lolos, mereka akan bertanding di putaran final putra pada 8 Agustus nanti. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, perlaihan medali terbanyak masih dipegang Amerika Serikat dengan raihan 21 mas, 20 perak, dan 28 perunggu. Total 79 medali yang terkumpul di susul Tiongkok, Perancis, Australia, dan Inggris Raya. Sementara Indonesia turun dari peringkat 61 ke peringkat 66 dengan satu medali perunggu. Membulu tangkis, peraih medali perunggu, Saat menang lawan Korea yang ketat itu, kayaknya di situ sudah mulai merasa lega, karena sebelum-sebelumnya cukup terbeban dengan posisi yang ada, karena bulu tangkis tinggal satu-satunya. Tapi di sisi lain, jadiin saya motivasi untuk bisa mempersembahkan yang terbaik. Jadi pastinya dengan dapat medali ini, adalah kesenangan tersendiri untuk saya dan pastinya lega juga. Kita bekerjasama untuk satu mimpi yaitu medali, jadi pastinya itu bisa saya terapkan di kedepannya sih, bukan cuma di bermentan saja, tapi di luarnya juga. Harapan menambah koleksi medali untuk Indonesia kini ada di Pundak, cabang olahraga Panjat Tebing. Kutaran final Putri akan diadakan pada 7 Agustus 2024. Atlet Raja Salsabila dan Desak Made Rita bakal bersaing setelah berhasil lolos di kualifikasi Putri kemarin. Apa saja catatan dari Federasi Panjat Tebing Indonesia, sudah ada Ketua Umum FPTI, Yeni Wahid. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang waktu Paris. Baik, Mbak Yeni yang pertama hari ini atlet Putra akan tampil. Bagaimana persiapannya Mbak Yeni? Ya, hari ini adalah babak kualifikasi untuk para atlet Putra kita. Ada dua atlet yang bertanding, yaitu Fedrik Leonardo dan Rahmat Adi Mulyono. Kalau Fedrik, kita sama-sama tahu atlet Kalimantan Barat dan Adi adalah atlet dari Jawa Timur. Nah, mereka sendiri memang persiapan, kalau persiapan fisik sudah jelas. Mereka semua dalam kondisi sangat prima, terbiasa untuk bertanding di luar negeri, karena memang selama beberapa tahun terakhir, sering sekali kita kirim ke luar negeri untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan membangun mental mereka. Jadi, karena mereka sudah terbiasa di podium, mereka juga terbiasa untuk bersaing, melawan atlet-atlet terkuat yang ada di dunia, secara fisik dan mental, mereka siap. Nah, sekarang tentu yang kita butuhkan adalah persiapan spiritual. Artinya, di sini kita butuh dukungan doa-doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung mereka. Baik. Mbak Yeni, kemarin kita semua deg-degan, Mbak Yeni. Sempat ada drama kesalahan alat penghitung ini. Ini sempat mengganggu penelapan desak madi enggak, Mbak Yeni? Memang awalnya sempat ada ketika desak sudah duluan ya, menyentuh alat sensor tapi tidak berbunyi. Nah, tetapi ternyata bukan desak saja, jadi itu sudah kejadian kedua. Sehingga kita juga sempat protes, bicara lah, enggak usah pakai kata protes, bicara dengan pihak panitia penyelenggara dari FSC, dari Federasi, dan mereka memang juga langsung kemudian melakukan adjustment atau penyesuaian dan kemudian diulang lagi. Diulang lagi, jadi tidak ada masalah setelah itu. Ini akan maju ke partai final. Dan yang luar... Gimana-gimana? Seperti apa, Mbak Yeni? Silahkan. Ya, dan sesudah itu desak seperti kita lihat menampilkan penampilan terbaiknya. Termasuk juga Salsa Bila. Bila bahkan ini catatan waktu terbaik untuk dia. Ini mereka akan di partai final tanggal 7 nanti. Jadi ada catatan enggak dari Federasi untuk desak dan juga Bila agar bisa meraih medali. Kita tentu berharap bahwa mereka target utama tentu adalah ada di podium. Ya, artinya bisa meraih medali. Nah, memang sayangannya cukup kuat. Seperti kita sama-sama tahu bahwa kemarin ada satu atlet dari Polandia namanya Alexander Miroslaw yang membukukan rekor dunia baru. Jadi dua kali dia membukukan rekor dunia baru. Dan itu memang sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya. Capaian yang didapat gitu. Tapi target kita adalah atlet kita tetap ada di podium. Ada di podium. Tapi yang putra juga tak kalah tantangannya dari Amerika Serikat yang pemecah rekor dunia juga. Bagaimana ini untuk mempersiapkan? Tentu kan beda ya. Ajang dunia dan juga ajang olimpiade ada yang berbeda enggak? Yang spesial tidak mbak ya ini. Treatmentnya, mentalnya. Oh, pasti. Kalau untuk setiap atlet, ini adalah dream comes true. Jadi mimpi yang menjadi kenyataan seolah-olah bahwa mereka berada di ajang olimpiade saja ini sudah menjadi mimpi dari semua atlet. Karena tidak mudah kan untuk bisa bertanding di olimpiade. Untuk bisa bertanding saja mereka harus memperebutkan tiket untuk bertanding ke sini. Jadi tidak semua negara bisa mengirimkan atlet. bahkan setiap negara diberikan kuota. Nah, kuota maksimalnya untuk kita kan cuma empat. Alhamdulillah, kita mampu mengirimkan empat malah justru. Jadi penuh kuota dari panjat tebing. Mungkin kalau cabur lain tidak penuh kuotanya. Selain sebetulnya kalau kuotanya diperlebar lagi, kita bisa mengirimkan lebih banyak lagi atlet yang memang catatan waktunya juga luar biasa sekali. Jadi Fedrik dan Adi ini pada saat ini memang sudah apa namanya, sangat, saya mengatakan kepada mereka, jangan lupa juga nikmati momen ini. Karena momen ini momen yang bersejarah buat mereka, bersejarah buat kita semua, bersejarah buat Indonesia. Pertama kali panjat tebing ini dipertandingkan di olimpiade. Nah, tapi pesan saya ketika terakhir kali saya bertemu mereka, saya mengunjungi mereka di Olympics Village atau Wisma Olympic ya, yang khusus untuk atlet dan pelatih saja. Itu saya pesankan kepada mereka, tapi tolong, beri seribu persen usaha dan ikhtiar untuk bangsa Indonesia. Ada target medali, tapi tentu bukan jadi beban bagi mereka ya. Tapi ini menjadi pemacu semangat mereka, Mbak Yeni. Kalau sudah tahapan ini bukan beban lagi ya, tetapi juga adalah mimpi, adalah aspirasi, adalah keinginan. Jadi, saya rasa mereka sendiri juga mematok target itu pastinya untuk bisa mendapatkan medali. Nah, karena itu kan kehormatan besar. Dan tentu mereka juga akan sangat bangga kalau lagu Indonesia Raya bisa dikemedangkan di arena olimpiade nantinya. Itu yang kita nantikan. Mbak Yeni, dari federasi akan ada peninjauan atau pengecekan venue kan? Ini termasuk juga nanti akan dipastikan lagi soal timer yang sempat macet kemarin. Selalu, selalu kalau itu. Kebetulan kita punya hubungan baik juga dengan federasi internasional penyelenggaranya, International Federation of Sport Climbing, IFSC. Jadi, sangat mudah berkomunikasi dengan mereka. Mereka juga sangat terbuka. Kalaupun ada apapun gitu, kita bisa berdialog dengan mereka. Kalau dalam hal itu, saya cukup yakin dengan profesionalitas tim penyelenggara, tim panitia untuk kejuaraan panjat tebing. Nah, yang pada saat ini kita fokus saja pada persiapan atlet-atlet kita. Baik, ini Wahid. Terima kasih ketahuan FPTI telah melakukan waktu di tengah persiapannya mengawal atlet panjat tebing Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Semoga ada medali yang bisa dibawa ke tanah air. Terima kasih, Mbak Yeni. Mohon doanya ya semuanya. Tentu, kita akan doakan seluruh Indonesia tentunya.